Bapak berbicara. Baik, pertanyaan bagaimana kita menanamkan Pancasila di masyarakat kita tanpa pendekatan indoktrinasi. Menurut pendapat saya, Pancasila ini walaupun kita tidak mau menggunakan pendekatan indoktrinasi, tapi kita harus memasukkan Pancasila ke dalam pendidikan bangsa kita. Pendidikan dari kecil, dari awal, dari usia dini, taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, harus dimasukkan dalam edukasi, bukan indoktrinasi, tapi dalam pendidikan, dalam kurikulum. Baru dengan demikian, kita ada pemahaman yang universal, yang bisa disepakati. Karena ini adalah kesepakatan bangsa. Ini adalah yang menjadikan kita negara merdeka. Jadi, generasi penerus harus mengerti dari mana datangnya Republik Indonesia. Walaupun tidak bersifat indoktrinasi, tapi harus bersifat edukatif, harus dimasukkan ke dalam program pendidikan. Seterusnya, sampai pendidikan lanjut. S1, S2, S3. Ini pandangan saya. Baru dengan demikian, kita bisa menanamkan Pancasila di generasi-generasi penerus kita. Dan terutama para pemimpin harus memberi contoh, mempersatukan, menyejukkan, memberi contoh dalam masalah edukasi ini. Dalam memilih orang, tidak boleh mandang suku agama, ras. Dalam menjalankan politik, harus politik persatuan. Bukan politik pecah belah, bukan politik cari kesalahan, bukan politik cari perbedaan. Terima kasih, Bapak Prabowo Subianto.